paket 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 kita kedatangin paket paket apakah ini markitan boxing Oke guys sebelum lanjut ke video gue mau kasih tau dulu nih kalian kalau di RTRS industri baru aja ngeluarin produk terbarunya yaitu jaket zipper tentunya dengan desain yang super keren dan super kece untuk cara pembeliannya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di RTRS catalog disitu ada link tray yang bisa kalian klik dan kalian bisa melakukan pembelian melalui Tokopedia atau Shopee atau juga WhatsApp Oke jadi tunggu apa lagi buat kalian langsung aja di order jaketnya sebelum kehabisan Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini paket gue baru dateng ini kemarin gue pesen lampu tembak sama lampu mata 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 elang lah dibilangnya teh nanti kita buka ini buat motor gue yang gas gas 250 Oke langsung aja gue udah gak sabar karena gue udah nahan nih dua hari enggak buka dipakai karena gue mau bikin video jadi langsung aja kita buka nggak usah lama-lama awas salah potong kebuka satu ini gambarnya ada tiga lampu tapi isinya mah pasti satu dia nggak mungkin tiga oke jadi ini dia kita pakai paketnya barangnya di gambarnya mah ada tiga lampu tapi isinya pasti satu nggak mungkin tiga karena hoki sih kalau gue dapat tiga ini yang satunya kita buka lagi kalau ini tuh mata elang kita buka dari yang kecil aja dulu nah ini lampu mata elang namanya sih Eagle eye mata elang ini isinya satu paket gini dapat dua harganya tuh nanti gue spill lah harganya gue beli semua ini dua-duanya di tic-tac shop karena pas lagi diskon pas live jadi ini mata elang dibilangnya mata elang buat di spion tapi nanti gue pasangnya tempat lain bukan di spion ini gue beli ada satu dua empat delapan ada delapan biji jadi gue beli delapan biji dua buat di WR m4 buat di WR terus yang ini empat juga buat yang 250 ini nanti rencana mau gue jadiin lampu sein lampu sein jadi lampu sein depan belakang kenapa pakai yang ini karena dia lebih kecil kan jadi si penempatannya lebih gampang gitu lebih simpel jadi ini lampu mata elang Eagle eye gue beli delapan biji buat motor gua dua-duanya terus kita lanjut ke yang ini nah kalau ini tuh lampu tembak lampu tembak gua beli ini yang tiga mata yang model ini ini merek HJG merek HJG ini mau gua pasang di gas-gas gua yang 250 nih karena ini pakai papan nomor jadinya gua pakai lampu tembak cuma yang ini sebelumnya ini lampu tembaknya butut ini kayak aduh gua bok gua pakai ini ngerabah jalan tuh nggak ada terang-terangnya sama sekali jadi ini gua sistemnya jadi pasang di stang gua lubangin di papan nomornya jadi ini gua pasang di papan nomornya gua lubangin terus gua kasih lem nih kelihatan gak sih nih nih gua kasih lem tembak biar kuat pinggir pinggirnya biar lebih simpel aja sih gua pasang di sini gua nggak pasang di stang karena kalau di stang terlalu apa ya terlalu rame nanti tau jadinya makanya gua bikin di papan nomornya gua lubangin jadi nanti kita bakal ganti cuma nanti posisinya nggak tau di sini atau di stang kayaknya bakal gua pindah entara di atas atau enggak di stang oke kita buka aja lampunya ini kan bener satu co ini mah diganjal anjir 12 ini sebenernya pakai isinya T3 paketannya T3 dalam dus ini tiga lampu cuma sama mereka dijual satuan jadinya gini duanya dapet dikas lakban anjir tuh gua kira ini satu tapi dusnya gede amat sih ini lampunya kita singkirin dulu merek HJG jadi gua belinya yang dua warna what putih sama kuning jadi yang putih jarak dekat kuning jarak jauh bisa juga dibalik kuning jarak dekat putih jarak jauh tinggal gimana kita aja terus ini warnanya tuh kalau nggak salah 60 watt kalau nggak salah kemarin gua lihat reviewnya 80 volt 12 volt sampai 80 volt gua mengambil bilang merek HJG karena setelah gua banding-bandingin sama merek lain merek HJG sama merek bullice yang paling terang karena modelnya sama semua merek HJG terus merek-merek yang murah yang 100ribuan kayak gitu oh gede juga lampunya cuh gua kira kecil anjir main gede juga nih lampunya nih buat buat-bautnya gede juga ini anjir enggak ada obing lagi kunci R mau bukan wadah ini kan dikasih juga enggak modelnya tuh gede nanti aja lah kita buka nah jadi modelnya kayak gini gue senang modelnya ya cakep untuknya kotak di bakal gua pasang disini nah gue gede juga cuh beda jauh anjir apa di setengah jadi ini kayaknya bagus di papa nomornya sih disini terus jadi galak nanti dilubangin lagi atau enggak disini disini cuma lubangnya digedein lagi lubang namanya posisinya agak kebawah nah jadi untuk pembeliannya kalian bisa cek aja di tiktok shop nih gua spill nah jadi ini untuk lampu tembaknya nih harganya Hai nih 240.000 500.000 nih merek ajg usahain kalian beli yang merek ajg kalau mau terang ajg sama bulais karena soalnya nih nih 240.000 nih nama tokonya nih cahaya LED 88 nama tokonya tiktok shop terus untuk yang lama lampu mata elangnya tuh gua beli nah ini untuk mata elang sepasangnya tuh dua kiri di kanan gini itu harganya Rp15.000 tapi enggak tahu kalau sekarang karena gua kemarin beli pas dapat diskon nih kayak lampu strobok kedip gitulah kecil nih gua ngambil yang warna kuning ada warna biru pilihannya biru putih merah kuning karena gua mau jadi lampu shine makanya gua ngambil warna kuning ya kali lampu shine warna biru atau warna putih atau warna merah warna merah malam purem nah jadi untuk lampu tembak yang tiga mata ini tuh mereknya tuh ada banyak dia banyak merek tapi modelnya sama semua dari model bagian depan bagian belakang samping terus baut-bautnya itu sama persis semua cuma beda merek karena emang kayaknya untuk produksi lampunya ini satu pabrik cuma di rebranding gitu itu doang nih ada yang merek ice untuk yang merek sini harganya Rp272.000 terus ini merek Hjg nih Hjg yang kemarin gua beli yang yang kemarin gua beli yang gua beli nih merek Hjg itu Rp218.000 nih 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 yang Rp218.000 kemarin gua beli Rp220.000 aja udah turun Rp2.000 nah jadi nih jadi kalau misalnya kalian mau beli kayak usahain beli yang merek Hjg atau enggak bullice nih Hjg yang dusnya hijau kayak gini nih nih terus merek ice atau bullice tuh yang dusnya hitam kayak gini nih ada ada tulisan ice ice atau bullice lah makanya kemarin gua pilih Hjg merek Hjg terus gua bandingin lagi kan sama merek bullice gua cari reviewnya yang di ini sama merek bullice ternyata kalau sama merek bullice masih bagus Hjg untuk kualitas lampunya dan harganya juga lebih murah yang merek Hjg karena kalau merek bullice tuh tadi harganya 200 berapa sih 270 nih 270-280 lah kalau si Hjg dibandingin dibandingin sama bullice si Hjg ini si apa angle lampunya tuh lebih luas daripada bullice lebih luas terus habis itu si apa cahaya lampunya tuh lebih padat yang merek Hjg kalau merek bullice masih agak tipis lebih tipis dari lebih tipis sedikit daripada Hjg makanya gua ngambil yang merek Hjg karena si cahaya lampunya lebih padat terus si angle lampunya lebih luas ketimbang merek bullice atau merek lainnya tapi secara kalau dipegang sih kerasa sih kayak misalnya dari bahannya tuh kerasa kayak mahal gitu lampu mahal kayak premium gitu bahannya padahal mah cuma 200ribuan ini udah ada kipasnya juga di belakang jadi ini ada kipasnya nggak bisa gua tes sih soalnya nggak ada aki nganggur masa ya gua cabut dulu dari motor Cep sama yang terakhir buat kalian kalau misalnya kalian pakai papan nomor nih terus kan pasti harus pakai lampu tembakan kalau bisa mah beli jangan yang kayak gini nih atau enggak kalau emang nyari lampu yang dapat model kayak gini carinya yang merek bullice atau ya itu dia yang tadi tadi gua bilang Hjg biar apa biar sih cahaya lampunya tuh terang soalnya kalau yang kayak gini yang merek merek nggak jelas kayak gini misalnya yang murah-murah nih nih pokoknya yang kayak gini nih maksudnya kayak gini yang harga Rp40.000 ini yang ini tuh harganya kalau nggak salah Rp35.000 Rp35.000 gue pernah lihat di tiktok shop tuh harganya cuma Rp35.000 pokoknya kalau beli lampu tembak di harga kayak segitu ya paling lu nggak bisa ngarempanya palingnya sekedar hiasan doang cok hiasan doang lampunya ya lampunya mungkin pas lu center kayak center HP jadinya karena sesuai harga Rp30.000 Rp40.000 jadi ya gue rekomenin kalau beli lampu tembak kayak gini carinya yang harga 100 ke atas kalau di bawah 100 biasa sih kualitas cahaya lampunya satu kurang padat sama kayak jadi kayak lampunya acak-acakan gitu lah sama ya nyenternya kemana-mana gitu nggak tahu kemana ke arahnya gitu arah lampunya kemana nyenternya kemana gitu makanya gua saranin kalau misalnya mau beli cari yang harga Rp100.000 sama cari yang mereknya jelas gitu kayak Ice atau Bull Ice kayak gitu buat kalian yang mau beli lampu tembak untuk yang pakai papan nomor jadi itu tips dari gua saran dari gua atau ini rekomendasi lampu ketembak dari gua yang bagus harganya Rp200.000 kalau kalian mau yang murahnya ya paling ambil yang dua mata yang dua mata kayak gini nih gimana sih Oh enggak ada coi di gambarnya ada yang dua mata harganya cuma Rp170.000 Oke langsung aja kita lanjut ke video pemasangannya Nah oke guys jadi ini lampunya udah kepasang nih nih gua pindahin posisinya di sini tadinya kan di sini nih ini papa nomornya gua gua ganti baru yang lama tadinya kan di tengah yang lamanya tuh tadinya gua mau pasang di sini lampunya di tengah di tengah sini kan cuma ternyata karena si lampu ininya buntutnya panjang jadi kalau di sini dia mentok di kunci kontak jadinya ya udah gua terpaksa pindahin di atas ini tadi mau di sini juga di atas tang mau di posisi tengah kan cuma dia ngalangin kunci kontak jadinya udah posisi paling paling pas di sini nih cuma ini harus mapas apa motong papan nomor sedikit segini kapotok papan nomor terus gua bikinin bracket di sini jadi duduk di triple claim jadi untuk posisi lampunya itu nyesuaikan sampai menyesuaikan sama motor kalian ya soalnya beda-beda tiap motor posisinya kan nih gua beli papa nomor baru yang ini kan udah lubang gede nih udah lubang gede terus tadi gua salah potong nih jadinya ya udahlah gua beli papa nomor baru rmz Hai sekarang kita tes lampunya ini lampu Sen juga gua taruh di sini yang satu yang depan sama di sebelah sini nih cuma ini belum pasang relay bagusnya nanti kalau pasang lampu ini kalian pasang relay soalnya kalau enggak pasang relay Aki bisa tekor karena ini lampu wadnya gede tuh terang kan aja dia nyedot wadnya gede jadi harus pakai relay cuman punya gua nantilah relainya dipasang nih ini lampu dekatnya gua pakai kuning lampu jauhnya gua pakai putih tuh ini sebenarnya bisa kalau misalnya lampu jauh ini kan lampu jauh kalau lampu jauh mati lampu dekat mati kan apa kalau lampu jauh hidup lampu dekat mati kan sebenarnya bisa dibikin jadi kalau misalnya lampu jauh lampu jauh nyala lampu dekat tetap nyala cuma harus bikin saklar baru jadinya yaudahlah pakai gini dulu jadi kalau misalnya lampu jauh nyala lampu dekat mati dan kalau misalnya dua-duanya nyala paling palingan ya dia nyedot apa dayanya lebih gede lagi kalau misalnya dua-duanya putih sama kuning kan makanya yaudah gua bikin gini dulu gua bikin salah satu mati kondisi ada matahari aja masih kelihatan gini terang apalagi yang kuningnya yang kuningnya yang terang sih kalau kata gua nantilah nanti malam gua tes cahayanya gua spill pas kondisi malam cuma ini gua beres-beres dulu karena ini baru kepasangan baru gua beres dari tadi gua bikin tuh ini aja udah soap anjir akhirnya lampu sen jadi harus dinyalain nih nah jadi ini lampu sen gua taruh di sebelah di wcok motornya mau jatuh aja gua taruh di bawah handle rem sama yang sebelah kiri gua taruh di bawah handle kopling cuma ini posisinya dia ngikut kopling tapi nggak papalah posisi sementara aja dulu di sini posisi sementaranya di sini nanti baru gua ubah ini nggak dimasuk gigi turun motornya untuk kabel-kabelnya mak lampu ini cuma tiga kabel masa kala terus lampu jauh lampu dekat udah cuma tiga kabel doang jadi untuk pemasangannya gampang Oke jadi gue sekarang gua lanjut pasang-pasang dulu gua rapi-rapihin nanti malam baru gua spill lagi cahayanya kayak gimana Oh yes jadi gue mau lanjut lagi sekarang ini malam udah demak bukan malam lagi sih ini ini udah jam 2 udah setengah tiga sih nih nih kuningnya dekat nih putih tuh putihnya jauh anjir sekarang kita kita tes dulu kita tes ke jalan-jalan gelap ya muter yang deket-deket aja lah tapi jangan jalan yang terlalu gelap juga ntar kena begel gua ini udah sepi anjir kalau kata gua gini terang tuh si cahaya lampunya padut gitu terus di apa sih jarak lampunya tuh jauh jadi kalau lampu jauh tuh bener-bener jauh gitu udah kayak lampu mobil kita muter ke bawah aja ke daerah-daerah nih tuh jauhnya sampai ujung sana tuh sampai lampu merah lewat coba kita lihat dulu terus untuk lampu sennya nih Nah jadi lampu sennya gua pasang yang distang nih nih sebelah kanan terus ini yang sebelah kiri jadi kayak simpel kegak gak terlalu kelihatan juga terus untuk yang belakangnya ini dia tuh gua taruh di bos pakbor lampu sennya dan tadi juga gua udah coba pas hujan karena kan tadi ini ini kan habis hujan baru beres hujan jadi kondisi kondisi aspalnya tadi tuh masih agak basah yang lampu kuningnya tuh biarpun kena aspal basah dia masih tetap terang gitu masih ada gitu kan biasanya kalau lampu terang terangnya lampu kalau kena hujan juga apa kena aspal basah kayak lampu putih dia akan reda ini kan apa enggak kelihatan makanya ya nggak papa lah gua ngambil yang kuning putih nih sebenarnya tadinya tuh gua mau ngambil yang putih-putih jadi dekat putih jauh putih cuma habis sisa kuning putih jadinya ya udah lah nggak papa tapi ya ada untungnya juga kuning putih kayak gini tuh karena kalau lampu kuning tuh apa sih namanya bentar karena kalau lampu kuning itu dia bisa buat ini kondisi kabut sama hujan kalau lampu kuning enaknya lampu kuning itu cuma ini warna kuningnya bukan kuning kayak bola biasa ini kuningnya emang kuning terang gitu tuh lampu jauhnya udah kayak lampu mobil aja jauh cuh yang kawan lampunya nih nih lampu jauh lampu dekat belum gua gabungin sih kalau gua gabungin nih terang pisah nanti jadinya aja tuh wis jauh banget lampunya ya kita muter yang deket-deket aja soalnya gua udah mulai ngantuk coho ya kalau menurut gua buat harga 200ribuan lampu tembak kayak gini udah sangat-sangat bagus sih tuh kualitas cahayanya terus angle lampunya tuh luas lu lihat sendiri kan no no lampu jauhnya si angle lampunya tuh luas kiri kanannya tuh luas terus jauh juga kan makanya kata gua untuk harga 200ribuan segini mah udah sangat-sangat waktunya dan ya kalau kata kalian bisa apa harga 220 240 kayak gitu kemahalan ya kalian bisa ngambil yang dua mata kalau ini kan yang tiga mata kalian bisa ambil yang dua mata itu harganya di bawah 200 140 atau 160 gitu cuma bedanya ya si angle lampunya dia lebih sempit jauh lebih sempit dari ini cuma sih cahayanya padatnya sama gitu cuma beda di angle lampunya aja dia lebih sempit dari yang tiga mata makanya gua ngambil yang tiga mata tuh terangkan aja warna kuningnya cakep aja nah oke jadi kayak gitu tadi spill cahayanya ini bentuk lampunya anda lihat kan di awal video ini gua papas-papan nomor dipotong karena tadinya di sini nggak bisa mentok sama kunci kontak karena si buntutnya ini panjang dia kan soalnya driver dalam kan jadi drivernya di sini makanya si buntutnya panjang kalau driver apa drivernya di luar mungkin si buntutnya bisa agak pendek ini karena ada kipasnya ada kipasnya juga nih tuh suara kipasnya nyala ada dua kipas kiri kanan di sini oke gua sekarang mau balik dulu jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk videonya WR gua juga belum beres udah tinggal naik mesin sih udah di-dial kemarin eh tadi masih tinggal naik mesin aja beres yang WR langsung gua lanjutin yang gas gas 150 satu-satu dulu ya kan kalau sekaligus semuanya anjir ribet co oke gua mau balik dulu nih udah setengah tiga kayaknya orang tidur gua kelayapan tadi ya semuanya mager sih pengen besok aja cuma biar sekalian lah biar sekalian beres videonya jadi tunggu nanti video-video selanjutnya kalau ada barang-barang bagus lagi buat Supermoto yang yang belum banyak orang tahu nanti gua review lagi kalau ada sip jadi tunggu aja nanti video-video selanjutnya see you next video anjir suaranya sangat cok hrml nah hmm mam nan puk puk up puk puk tak puk 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 sub indo by broth3rmax